Untuk kenalkan warisan kuliner tradisional pada generasi muda, ini pemerintah Kabupaten Lamongan gelar festival Tempo Lamongan dulu. Wah, dan berbagai jajanan serta makanan zaman dulu, itu dihadirkan dalam festival ini. Yuk kita lihat liputannya bersama-sama. Inilah festival Lamongan Tempo dulu yang digelar di alun-alun Kabupaten Lamongan. Berbagai stand penjualan yang didesain kuno membuat nuansa zaman dulu sangat terasa. Dengan menggunakan baju adat Jawa, para penjual suguhkan beragam kuliner tradisional zaman dulu. Mulai dari tiwul, serabi, hingga madu mongso. Nah, dijual di sini makanan. Asi yang dulu ya Pak, makanan. Apa ya, makanan orang dulu, istilahnya gitu ya. Seperti tewo, jombok, katul hijau, ketuk, lanteng. Hadirnya beragam kuliner tradisional ini mendapat sambutan hangat dari warga. Mereka pun memanfaatkan momen ini sebagai ajang bernostalgia untuk menikmati kuliner yang saat ini sudah langka. Makanan tembo dulu itu tidak kalah dengan kualitasnya dengan sekarang. Tinggal penyajian dan pengerolaannya aja orang dulu itu yang sepertinya kurang terkesan. Padahal kalau disajikan dengan baik, masak dengan baik, kualitasnya juga tidak kalah. Digelarnya festival lamongan tembo dulu ini tak lain untuk kenalkan warisan kuliner tradisional pada generasi muda. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Lamongan. Muhammad Magrus melaporkan untuk NET.